Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Madis Kodanekarang. Setelah sempat dialihkan melalui jalur utara atau Semarang, dampak dari anjloknya kereta api KA Argo Semeru di Yogyakarta, sejumlah KA dari daerah operasi atau DAOP 9 Jember, Jawa Timur, tujuan sejumlah kota kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kembali normal pada Rabu 18 Oktober. Salah satunya KA Wijaya Kusuma Relasi Banyuwangi, Cilacap. Kereta api Wijaya Kusuma yang berangkat dari stasiun Cilacap tujuan stasiun Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur ini baru tiba di stasiun Jember pada Rabu 18 Oktober, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kereta ini terlambat 520 menit akibat anjloknya kereta api Argo Semeru di jalur selatan atau di Yogyakarta pada selasa kemarin, sehingga harus dialihkan melalui jalur utara. Pelaksana harian manajer hukum dan humas KAI DAOP 9 Jember Anwar Yuli Prastyo mengatakan jadwal keberangkatan kereta api Relasi Banyuwangi, Cilacap mulai kembali normal karena proses evakuasi rangkaian kereta Argo Semeru dan proses perbaikan jalur di petak jalan antara stasiun Sentolo, Wates, Yogyakarta sudah selesai. Untuk KAI keberangkatan dari DAOP 9, alhamdulillah yang terdampak yaitu KAI Jaya Kusuma dapat berangkat normal, diberangkat kembali normal dari stasiun Ketapang. Begitu juga nanti kereta api Belambangan Express yang rangkaiannya dipinjam oleh KAI Jaya Kusuma nanti juga direncanakan bisa berangkat tepat dari stasiun Ketapang pada pukul 19.35 menit. Dia menambahkan tidak ada penurunan signifikan dari jumlah penumpang kereta api di DAOP 9 Jember dengan tujuan Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat yang melintasi jalur selatan. Dari Jember Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.